The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Ma, coba lihat nih, Bintang dapat share video tentang ada beberapa orang yang mencoba memanggil kawanan domba Tapi domba-domba itu tidak mau mendengar panggilan mereka Namun ketika sang gembala memanggil kawanan domba itu, domba-domba itu mau mendengar dan datang kepada sang gembalanya One more time One more time One more time Tika! Tika tika tika! Pika 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 Eta da Bum Muda Bum Muda Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah ini seperti cerita di Alkitab. Alkitab menggambarkan ikatan hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai hubungan antara domba dan gembalanya. Kenapa manusia digambarkan sebagai domba? Domba digambarkan sebagai hewan yang lemah, mudah tersesat, selalu dalam bahaya, dan tidak berdaya. Domba selalu membutuhkan gembala untuk menuntunnya. Seperti domba, kita manusia pun sesungguhnya lemah dan tidak berdaya, rentan menghadapi masalah. Oleh karena itu, domba harus selalu dekat dengan gembalanya. Dan seorang gembala yang baik akan menjaga kawanan dombanya bila ada serigala atau binatang buas lainnya yang akan mengganggunya. Supaya kita tidak tersesat dan selalu dilindungi, jadi kita memerlukan gembala yang baik ya, mah? Iya benar, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Ia menyerahkan nyawanya melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dalam Injil Yohana 10 ayat 14-15, Tuhan Yesus berkata, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku, dan aku mengenal Bapak, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Tuhan Yesus juga membuktikan kasihnya dengan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Mari kita selalu bersyukur dan bersuka cita, karena punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Mari kita sepenuhnya mempercayakan hidup kita pada pimpinannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami bersuka cita dan bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Engkau rela berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Ajar kami agar kami terus menjadi anak yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan setia kepadamu.